Tante kan akrab di sapa Jipi, sementara namanya Sylvia Sarchi itu awal mulanya gimana sih Tante? Sylvia Sarchi, ya jadi epi, epi, epi gitu deh. Terus Mami aku selalu deh ya Mami ya. Kayaknya bikin nama yang gak umum deh, Jipi. Jipi itu pasti gak ada orang jarang pake nama Jipi itu. Jadi kita dari kecil dipanggilnya Jipi. Tapi gak ada artinya atau apanya panggilan? Gak ada artinya, ya lucu aja. Menurut Mami itu beda gitu ya, J-I-P-I gitu. Oke, jadi menarik juga ya karena kadang di album tulisannya Sylvia Sarchi tapi orang-orang manggilnya tetep Jipi ya sampai sekarang ya. Lebih simpel manggil nickname gitu ya. Karena kalo udah ketahuan, kalo dia panggil Mbak Sarchi atau Sylvia, ya boleh dikatakan gak terlalu deket. Tapi kalo udah, Hai Jipi itu udah pasti temen lama. A gak lama. tongue Haha... Ticara lah. That's why Rah pagar6mr, kan?